No Masih nyala Semua viewers, balik lagi nih sama saya Felis Hari ini kita bakal nge-review sebuah alat yang bisa bantu kalian menemukan barang hanya dengan menggunakan suara Ya, nih alatnya namanya adalah key finder Alat ini berguna banget sih buat kalian Termasuk saya yang suka lupa sama barang-barang ditaruh dimana, suka seleboran, kayak gitu Ini bakal ngebantu banget Sebenernya ini alat hampir serupa ya sama satu alat sebelumnya yang pernah LifeTech juga pernah review Yaitu Afto Smart Finder Nah kalo yang satu itu kita bisa jadikan seperti GPS dan menggunakan aplikasi Tapi kalo yang ini bener-bener simple banget gak perlu menggunakan aplikasi sama sekali Nah kalo dibilang bedanya lagi itu kalo ini diklaimnya sih bisa cuma buat kunci ya Karena mungkin ininya kecil gitu dan maksudnya tipis nih gantungannya gitu Jadi cuma bisa dibilangnya sih cuma bisa digantung apa kunci seperti ini Tapi menurut aku sih bisa juga ya kayaknya dibotol minum Ini kita coba aja dibotol minum Karena aku tipe orang yang suka cukup seleboran, suka lupa taro di mana botol minum aku Dan tadi aku bilang kalo misalkan untuk key finder ini tuh cukup menggunakan suara, suaranya itu adalah siulan Jadi kalian cukup bersiul aja terus ini tuh udah bisa bunyi gitu Bentar ya kita coba Cukup Susah Nah kebetulan botol minum aku tuh masih bisa digantung kayak gini ya Cuma mungkin kalo kalian yang suka lupa botol minum tapi gak ada ininya mungkin agak susah sih Jadi mungkin cuma bisa disini cuma bisa dikunci gitu Nah ini kita coba aja nih untuk menguji apakah dia bisa disiulkan gitu Ini disini di bagian sampingnya itu ada tombol Jadi awalnya kayak gini Dalam keadaan mati Tapi kalo misalkan saya keatasin Nah ini posisinya udah nyala nih Jadi kita coba ya Langsung nyala Jadi kayak kalian siulin aja Terus dia akan bunyi dan gak cuma bunyi sih tapi juga ada lampu kedap-kedip gitu warna merah gitu Nah selain sebagai keyfinder ini juga ada centernya sih Cuma kalo dibilang keliatan gak tuh Kalo dibilang center juga susah ya Karena gak terlalu nyata-nyata banget sih kalo tadi saya coba-coba Jadi kayak sebenernya untuk centernya agak kurang gitu Cuma kalo untuk klaim dia bisa bunyi dengan disiulin aja Itu bener sih kayak Tuh Nah untuk alat ini aku beli di harga 9 ribu aja Bahkan gak sampai 10 ribu gitu Jadi menurut aku ini oke sih Cuma kalo misalkan di tempat pembeliannya itu Dia bilang ini bisa sampai 10 meter Cuma kalo tadi aku coba ini 10 meter aja belum bisa Nah ini juga salah satu apa ya bisa dibilang kekurangan Tapi bisa juga jadi kelebihan sih Jadi kayak walaupun gak disiulin kadang-kadang dia bisa bunyi Kayak dengan menggunakan suara keras gitu tuh dia bisa bunyi juga gitu Jadi mungkin bagi kalian yang gak bisa bersiul Ya mungkin kalian bisa menggunakan ini dengan cara ya gitu Harus dengan suara yang keras baru dia bisa bunyi Atau salah satu cara lainnya adalah Kalian disini kan bisa menggunakan handphone Terus kalian bisa buka YouTube cari aja video Dengan kata kunci siulan Nah kalian bisa coba kayak gitu Kalo dari saya sih dengan harga segitu Menurut saya udah oke banget sih Maksudnya 9 ribu Kalian Cut Nah kalo menurut saya sih kalo dengan harga 9 ribu tadi Yang saya udah sebutin itu Menurut saya udah fine banget ya Maksudnya 9 ribu loh gak sampe 10 ribu Kalian udah bisa dapetin key finder kayak gini Terus cuma modal ya maksudnya suara gitu kan siulan Kalaupun kalian gak bisa bersiul Kalian bisa pake YouTube Kalian bisa cari di YouTube video siulan Itu kalian langsung bisa nemuin ini gitu Jadi ini worth it banget sih Untuk kalian yang suka kehilangan barang Suka Dan nyalain loncengnya Sekian dari saya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax